Kinerja indeks Kompas 100 di awal tahun ini cukup mentereng. Pada Kamis, 26 Januari, indeks saham ini ditutup di level 1170,04. Bila dihitung sejak awal tahun, indeks ini sudah menguat 1,22 persen. Menurut analis, saham-saham anggota Kompas 100 tengah banyak dinaungi sentimen positif. Salah satunya, ekspektasi kenaikan suku bunga agresif oleh bank sentral di berbagai negara, terutama Amerika Serikat, mulai turun. Pelaku pasar juga menilai fundamental Indonesia masih solid. Potensi resesi global terjadi masih terbuka, tapi Indonesia masih akan kuat, ujar Maximilianus Nicodemus, Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Securitas. Karena itu, pelaku pasar lantas memburu saham-saham likuid dengan fundamental kuat, yang tergabung dalam indeks Kompas 100. Saham Medco menjadi saham pencetak kenaikan harga tertinggi di Kompas 100, dengan return 33,99 persen sejak awal tahun. Selain Medco, ada tiga saham emiten produsen komoditas tambang lagi yang masuk 10 besar, yakni BRMS, Antam dan MDKA. Kenaikan masing-masing sebesar 21,38 persen, 16,88 persen, dan 16,75 persen sejak awal tahun. Yang menarik, saham dua produsen rokok besar, GGRM dan HMSP, juga masuk dalam daftar 10 saham Kompas 100 dengan return tertinggi. Padahal sektor rokok sedang tertekan sentimen kenaikan tarif cukai. Bila dihitung sejak awal tahun, GGRM mencetak imbal hasil 23,75 persen dan HMSP sebesar 16,67 persen. Lantaran harga sudah naik cukup tinggi sejak awal Januari, analis menyarankan agar investor lebih berhati-hati bila ingin mengoleksi saham penggerak Kompas 100. Di antara saham Kompas 100 dengan kenaikan tertinggi, analis Vintrako Sekuritas, Rio Febrian merekomendasikan SMDR. Ia menyarankan investor memanfaatkan peluang buy-on support untuk masuk ke saham tersebut. Sementara Niko merekomendasikan MDKA di antara 10 saham Kompas 100 dengan kenaikan harga tertinggi. Terima kasih telah menonton!